Terima kasih telah menonton Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menonjol di bidang seni batik dan tenun. Bahkan, bangsa di dunia mengakui bahwa Indonesia memiliki seni tenun terbesar, khususnya dalam ragam hiasnya. Tenun adalah warisan budaya, yang merupakan hasil karya budaya nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun hingga sekarang. Tenun lurik adalah kain tenunan dari bahan benang kapas dengan dominasi corak berwujud garis-garis. Istilah lurik berasal dari bahasa Jawa, lirik-lirik, yang artinya corak dan garis. Di Indonesia, seni tenun telah dikenal sejak jaman nenek moyang. Kepandaian menenun diperkirakan sudah dibawa oleh nenek moyang kita. Pada masa ini, manusia terutama kaum wanita mulai mengenal kegiatan lain di luar sektor pertanian. Khususnya di Jawa, kain tenun tradisional yang paling tumbuh dan berkembang adalah lurik. Salah satu daerah di Jawa Tengah yang masih memproduksi tenun tradisional adalah tenun lurik pedan. Tepatnya, Dusun Jalingan di desa Kedungan, Kecamatan Pedan. Pedan merupakan nama salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Platen. Lokasinya tidak jauh dari pusat Kabupaten Platen. Tepatnya, sekitar 10 km sebelah tenggara pusat kota Platen. Sejarah Lurik Pedan, Kabupaten Platen, lurik identik dengan kecamatan Pedan. Lebih tepatnya di desa Jalinan, desa Kedungan, Kecamatan Pedan. Pelopor tenun lurik pedan adalah Bapak Suhardi Hadi Sumarto. Dalam sejarah, pada tahun 1983, beliau belajar ke Tekstil Inriting, Bandung, atau Sekolah Tinggi Tekstil. Pada tahun 1948, saat terjadi agresi Belanda yang kedua, atau kles yang kedua populernya, dan Pedan merupakan salah satu wilayah yang terdampak. Akibatnya, semua warga pedan mengungsi, termasuk pegawai-pegawai Suhardi Hadi Sumarto dan seluruh pegawainya. Selama dalam pengungsian, ini sangat penting, karyawan Suhardi Hadi Sumarto memberikan ilmu menenun kepada sesama pengungsi. Pada tahun 1950, setelah kondisi aman, warga yang kembali ke pedan dan mereka mulai membuka usaha tenun. Mulai saat itu, pedan dikenal sebagai pusat tenun lurik di Kabupaten Pelakon. Ya memang dulu itu, Pak Hadin, ini pertama itu memang orang pedan sini, depan tenun pertama kali, Pak Hadin, di Semang itu. Pertama itu, Pak Hadin itu punya tenun, habis tenun di situ, terus akhirnya, kalau di sini dulu kan masih kota kecamatannya, terus akhirnya berkembang di sini, di pedan ini. Banyak pasangnya ada operasi dulu, operasi tenun. Di situ memang sebelum tenun mesin masuk, itu memang pedan ini pusatnya kain tenun. Bapak Rahmat itu, Bapak itu kelahiran di Kediri ya, Pak Hadin, itu memang putra daerah dan pelaten ini. Putra daerah dan pelaten ini, yang kebetulan Bapak ini ingin sangat suka dengan tenun. Jadi dia pengembangan tenun itu sampai kemarin Bapak Tiaja itu memang berpengaruh sekali. Sampai Bapak ini seperti maestro lah itu, memegang mata rantai. Jadi tenun dudik pedan ini tidak terputus. Karena Bapak Rahmat ini memang menyambung terus. Sampai akhirnya ada perkembangan sampai saat ini. Sejak 1960, terus Bapak Rahmat ini mempunyai delapan anak. Anaknya ini mewarisi Bapak ini. Iya, tiga-tiga generasi. Jatuh bangun. Iya, jatuh bangun juga. Karena ini, banyak-banyak anu juga ini, mas. Kesaingan ini dari tempat-tempat mesin itu kan. Ada yang berbicara dari Cina, printing, banyak sekali. Dan pengusaha-pengusaha tenun di sini kan, ngelacin-ngelacin tenun ini. Ada yang putuh, ada yang bertahan. Salah satunya yang bertahan ini, Bapak Rahmat ini sama Pak Seno itu kan, Pak Sumo itu kan. Tapi dia larinya ke mesin, ATM. Kalau Bapak ini memang melestarikan Pak Rahmat ini, ATM. Datangnya mesin-mesin tenun mulai menggeser alat tenun tradisional. Alat tenun bukan mesin. Kalau bukan mesin itu, yang manual itu cenderungnya gini. Lebih rapi. Karena kan di tenun itu kan kadang berhenti ngeliat dulu. Dan setiap alat tenun itu dioperasikan sendiri. Jadi lebih anu itu loh, masih lebih teliti. Kalau yang mesin kan biasanya satu orang mebang dua atau tiga gitu kan. Tenun lure kembali diangkat, itu pada masa kepemimpinan Bupati Klaten, Bapak Sunarno Sarjana Ekonomi. M. HUM Pemerintah Kabupaten Klaten menempuh kebijakan melalui surat edaran atau SE Bupati Klaten nomor 025 garis miring 575 garis miring 08 tertanggal 25 Juni tahun 2008 tentang uji coba penggunaan dinas menggunakan lurik. Dua tahun kemudian dikeluarkan lagi surat edaran Bupati Klaten nomor 065 garis miring 06 tanggal 29 Januari tahun 2010. Itu tentang penggunaan pakaian dinas di Kabupaten Klaten yang berisikan kebijakan penambahan jadwal pemakaian lurik menjadi hari Rabu dan hari Kamis. Tenun lurik pedan merupakan salah satu budaya atau kearifan lokal yang dibanggakan di Kabupaten Klaten. Tenun lurik pedan tidak dapat dipisahkan dengan kekasan pembuatannya secara tradisional menggunakan alat tenun bukan mesin. Keterampilan menunun ini merupakan suatu kekayaan atau kearifan lokal daerah pedan yaitu kota Klaten. Sebagai generasi muda, kita bukan hanya berperan untuk mempertahankan eksistensi kain tenun lurik pedan. Akan tetapi, dibalik itu juga harus dipikirkan cara untuk tetap mempertahankan keaslian ide dari tenun lurik pedan, yaitu menggunakan alat tenun tradisional. Terima kasih telah menonton!